Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di harianan ofisial bambak semuanya gimana kabarnya ini hari sehat semoga sehat selalu diperantauan kemba amin semoga bambak semuanya terhindar dari marabaya amin semoga bambak semuanya dipermudah segala urusan di sampein kemba amin ya roba lalamin doa terbaik dari tanah air puas sampein semuanya nih yang selalu mencoba channel ini komen gak komen tapi nonton semoga sampein semuanya rezekinya barokah selalu dan semoga sukses selalu diperantauan amin ya roba lalamin doa oke mbak mbak hari ini kita bakal membahas sebuah kasus yang menurut aku bukan kasus ya curhatan selalu temen kita tapi curhatan dia bikin ngakak kawan-kawan dan silahkan ditonton curhatan dari salah satu temen kita ini yaitu tentang disuruh ngerok hutan belantara diantara biji-bijian majikan dan itu baunya sangat menyengat sekali sama ngerti kan bagaimana para majikan di negara Hongkong yang tidak menjaga kebersihan bahkan setelah siupin atau setelah dia buang air besar mereka itu enggak pernah cebok bayangkan aja mereka enggak pernah cebok setiap hari kecuali kalau mandi kemudian sampein disuruh nyukur hutan belandara silahkan ditonton videonya sampai habis satu temennya kita gue curhat mbak nih grup PMI Hongkong nah curhat Mbak Eiki mengenai kondisi kerja dia jadi Mbak Eiki menjaga siuce atau menjaga dadai umurnya 50 tahun keatas kan kawan suceki orangnya masih sehat tapi ngalem banget jadi nanti ada pembahasan atau ada dua curhatan nah suceki ngalem banget kan kawan ngalemnya gimana sih salah satunya mandi Iki harus ditemenin oleh cecenya dan cecenya Iki kalau si ucenya mandi selain menemani dia juga harus menggosok punggungnya suce jadi punggungnya suce disuruh digosok oleh Mbak E Iki bukan sesuatu hal yang fatal lah ketika cuman gosok punggungnya si ucenya atau dadainya ini kan kawan tapi yang lebih parah Mbak E punya pengalaman pertama kali Mbak Eiki disuruh ngerok jembuti si dadainya ini kan kawan dan sama mengerti kan orang seng gak terbiasa selepas pipis atau selepas buang air besar kui cebok kan juara banget majikan-majikan Hongkong selepas pipis atau buang air besar mereka cebok kui juara banget kebanyakan dari mereka selepas pipis kemudian buang air besar kui cuman didulit pakai tisu ya kan tisu kering jarang juga bahkan tidak ada mereka menggunakan tisu basah jarang Mbak cuman pakai tisu kering si majikan Iki bijinya kacang Iki bau kan kawan dan Iki Mbak E pertama kali ya kan kawan disuruh ngerok jembut tadi dan ketika ngerok untuk pertama kali sebenarnya mau menolak tapi Iki aset keuangan dia kalau nanti ditolak takutnya diputus kerja terpaksa Mbak E Iki ngerok kawan-kawan jadi sama yang ngerti kan macik-macikan yang dimana wes gak menjaga kebersihan ya kuih bau nya menyengat sekali ya intinya bau ini bau ini semacam endok bosok lah nah bau menyengat itu terpaksa cece juga membersihkan ini awalnya kan kawan oke Mbak E tak sambi sama masak ya jadi hari ini hujan kita goreng ketela sama goreng gedang jadi gini kan sebulan yang lalu Mbak E sudah ada pengalaman nih ketika nyukur pertama kali bau bacin nah untuk cukuran kedua bulan depan Mbak Eki sudah mengantisipasi dengan cara memakai masker kan kawan agar tidak bau bacin tadi ya Mbak Eki sebenarnya mau memutuskan kontrak kerja tapi dipikirkan lagi kalau dia memutuskan kontrak kerja secara otomatis dia harus pulang ke kampung halaman kemudian proses lagi nah itu bikin ribet jadi Mbak Eki terpaksa untuk menjalani kerjaan yang menurut dia kuih menjijikan ya kan kawan bayangkan sampai ngelihat biji sampean sendiri kemudian kuih ini agak jijik ya kan kawan ketika kita itu dulu biji kita sendiri di lihat tapi kita juga ngelihat biji orang lain kita tambah jijik kan kawan uang kita saja ngelihat punya kita sendiri jijik kalau ngelihat orang lain kan tambah jijik ditambah bau bacin yang menyengat tadi dan kita kuih berhadapan langsung dengan kacang majikan jadi bayangkan aja dia mekekek nih kita cukur gini 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 jadi itu kenapa Mbak Eki tetap bertahan di tengah gempuran kacang milik majikan dan juga hutan belantaranya dia oke kita membahas kan kawan yang lainnya kan kawan ini kasus curhatan kawan kita yang kedua jadi ini curhatannya Mbak Tomboy kan kawan Mbak Tomboy ini pernah punya pengalaman juga menjaga si uci atau dade umur ini sekitaran 53an tahun nah yang jadi masalah adalah ketika si uci ini terlalu pengen dimanja kan kawan jadi salah satunya ketika selesai mandi harus dipakaikan BH oleh Mbak Tomboy ini kan kawan kemudian si cece ini juga disuruh memotong kuku jadi kuku kaki dan kuku tanganku yang memotong adalah Mbak Tomboy ini kan kawan jadi awalnya Mbak Tomboy ini enggak risih tapi lama kelamaan karena pacarnya dia ini cemburu alhasil si Mbak Tomboy ini juga enggak nyaman dan risih juga kan kawan bayangkan selepas selesai mandi majikan ini langsung keluar minta dipakaikan BH nah ini yang membuat si Mbak Tomboy ini agak jijik dengan kasus seperti ini belum lagi si majikan ini meminta untuk dimanja salah satunya dipotong kuku kaki dan kuku tangan jadi kalau nonton TV gitu dia duduk kemudian memberikan kakinya kepada si Mbak Tomboy ini untuk dipotongkan jadi si Mbak Tomboy ini duduk di lantai kemudian memotongkan kaki kuku kaki majikan jadi karena dirasa bahwa itu bukan pekerjaannya dia dan dia dirasa geli ya dengan kasus seperti ini apalagi yang paling membuat dia geli adalah disuruh memakaikan BH tadi alhasil Mbak Tomboy ini memutuskan kontra kerjakan kawan secara notis sama majikan ini dan yang paling parah ketika Mbak Tomboy ini memutuskan kontra kerja semua kasus-kasus yang ada di tempat ia bekerja salah satunya memakaikan BH kemudian disuruh motong kuku dan yang paling parah disuruh memijat itu semua dilaporkan ke imigrasi kawan kawan dan karena adanya pelaporan tersebut Mbak Tomboy ini cepat turun visa nih walaupun dia harus menunggu visa sementara di Makau jadi selain adanya pelaporan masalah kasusnya dia si Mbak Tomboy ini juga dibantu oleh agensinya agar bisa proses visa ke depan nih jadi dipermudahkan kawan jadi banyak sekali kasus-kasus kawan-kawan kita yang dipaksa ini mengerjakan sesuatu hal yang tidak mengenakan tidak hanya kok si Uce atau Dade yang umurnya masih muda kemudian mereka masih sehat tapi juga ada mbak-mbak kung-kung yang dimana ini menyuruh cecehnya untuk membersihkan burungnya kung-kung apakah ada? ada sampai kung-kungnya kui itu juga ada dan juga ada kasus juga nih yang dimana kung-kungnya ini sering sekali menyembunyikan BH ataupun kato milik cecehnya entah dibuat apa mungkin ketika melihat BH cecehnya atau kato cecehnya dia ini merasa klimaks atau bagaimana intinya kasus-kasus seperti ini juga terjadi di kalangan PRT Indonesia yang bekerja di negara Hongkong karena saya memang tahu sendiri kan kalau orang pertama kali bekerja ke luar negeri belum memiliki pengalaman kalau yang memiliki pengalaman tentu kalau ada kasus seperti ini langsung lapor ke anak majikan kemudian kalau anak majikan kuih tidak bisa membantu kemudian lapor ke agensi atau kemudian Anda bisa melaporkan perkara ini ke imigrasi Hongkong semoga kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi di dekatnya kalian kalau pun ada pokoknya batas kesabaran Anda kuih harus benar-benar dimaksimalkan kalau memang Samen tidak memiliki batas kesabaran Samen bisa menentukan nasib Samen sendiri mau memutuskan kontrak kerja atau lanjut karena yang tahu kondisi itu adalah Samen sendiri semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati